Lencana Pembunuh Naga Jilid 14 Beberapa pertarungan yang berlangsung secara beruntun ini membuat semua orang mulai terperanjat oleh kehebatan ilmu silat yang dimiliki Ji Chin Peng, meski demikian ilmu silat dari Tian Yeu Chin Jin, Tong Bukong dan Mao Tempun mengejutkan pula semua orang. Terutama tusukan pedang dari Tong Bukong tadi telah memperlihatkan pula inti kekuatan yang luar biasa dari ilmu pedang Tian San Kiam Hoat, hal mana membuat semua orang pun menaruh penilaian yang lain terhadap aliran Tian San Pai. Li Nai Nai dan Hon Cici harap melindungi keselamatan Gak Siang Kong, Kwi To'ako, Siang Ko'an To'ako dengan memimpin 18 pemanah panah bercinta harap membuat lingkaran di sekeliling Gak Siang Kong bertiga guna menghadapi kemungkinan yang tak diinginkan. Malam ini aku hendak membuka pantangan membunuh sepuasnya begitu komando diumumkan terpancarlah kewibawaan yang besar, serentak para jago dari perguruan panah bercinta menyebarkan diri dan mengambil posisi, sementara Ji Chin Peng tiba-tiba mencabut keluar pedang pendek Giyok Siang Kiamnya. Gak Lam Kun merasa kagum sekali dengan kepandaian silat yang dimiliki Ji Chin Peng terhadap cinta kasihnya ia pun merasa amat terharu, pemuda itu tak habis mengerti kenapa ia bersedia mengorbankan segala galanya demi melindungi keselamatannya. Dengan menitikan air mata haru, Gak Lam Kun segera berteriak keras, Nona Bwe, jangan, tak usah khawatir, aku tak berakal mati sahut Ji Chin Peng sambil berpaling. Sementara ia sedang berbicara, tiba-tiba kawanan jago yang berada di sana telah bergerak maju menghampirinya. Sambil menggenggam pedang Giyok Siang Kiam dan memandang sekejap kawanan jago itu dengan pandangan dingin, hardiknya dengan suara yang amat dingin, semuanya berhenti walaupun Ji Chin Peng hanya seorang gadis remaja akan tetapi justru memiliki kewibawaan serta keagungan yang luar biasa, bentakan tersebut segera memaksa kawanan jago itu menghentikan langkahnya. Si Rasei berekor 9 Kong Sun Po segera berpaling dan memandang sekejap Si Kahi Pit yang berada di sisinya kemudian sambil tertawa dingin katanya Saudara Si, tampaknya kedatangan kita bakal sia-sia belaka, coba lihat orang lain yang bakal menikmati hasil tersebut. Seperti telah diketahui, Kong Sun Po adalah seorang jago yang banyak sekali akal busuknya dan panjang pula pikirannya. Dengan mengandalkan kekuatannya seorang tak nanti sanggup menghadapi jika tidak menggunakan pancingan-pancingan dengan kata-kata agar ia mau turun tangan. Si Kahi Pit tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 jauh-jauh kami datang ke pulau terpencil ini dengan harapan bisa mendapat mustika, bila kita biarkan orang lain mendapatkan lencana tersebut tanpa mengeluarkan sedikit tenaga pun hal ini benar-benar merupakan suatu penghinaan besar untuk kita semua, tiap kiam kuncu Hoa Kok Kahi jauh lebih licik lagi daripada rekan-rekannya, sejak tadi sampai sekarang ia tak pernah bertarung dengan orang, tapi begitu mendengar perkataan yang bernada adu domba tersebut, kontan saja ia tertawa terbahak-bahak, lalu sambungnya, Saudara Sei, Saudara Kongsun, perkataan kalian berdua memang benar bagaimanapun juga kita harus ikut melihat bagaimanakah macamnya lencana pembunuh naga dan benda apakah itu serta apa rahasianya sehingga bisa menarik perhatian kawanan jago dari dunia persilatan dan membuatnya menjadi tergila-gila, Kalau tidak, tentu saja kami akan meraca kecewa sekali pembicaraan yang saling bersahut-sahutan ini segera membuat suasana dalam arna menjadi tegang, napsu ingin mendapatkan lencana pembunuh naga pun semakin besar, tapi siapapun tak ingin turun tangan lebih dulu. Tiba-tiba seseorang tertawa merdu, kemudian berkata, Hei, apakah kalian ingin tahu benda macam apakah lencana tersebut? Aku bersedia memberitahukan kepada kalian ternyata yang berbicara adalah si gadis berbaju perak yang menonton jalannya pertarungan dari sisi arna itu. Bila nona bersedia memberi keterangan kepada kami, tentu saja hal ini jauh lebih baik lagi seru tiap kiam kuncu hoa kokahai sambil tersenyum. Gadis berbaju perak itu tertawa. Sesungguhnya lencana pembunuh naga adalah suatu benda yang membawa alamat jelek bagi pemiliknya, itu bisa kita lihat dari sebutannya pembunuh naga, HMM. Siapa yang tidak tahu tentang soal itu mendadak seseorang menanggapi dengan suara yang menyeramkan. Dari luar gelanggang pelan-pelan berjalan datang seorang kakek berwajah jelek, orang itu bukan lain adalah Jitpoh Lui Simciam Lui Sentian. Hei, kamu si jelek kenapa berkau-kau tak karuan? Masa kau pernah menjumpai lencana pembunuh naga? Entah mengapa ternyata Jitpoh Lui Simciam Lui Sentian tidak dibikin marah oleh hejekan tersebut? Malahan secara tiba-tiba ia bertanya, nona siapa namamu Cis? Buat apa kau menanyakan namaku? Kita toh bukan sanak bukan keluarga, kenapa aku mesti memberitahukan namaku kepadamu? Ternyata Lui Sentian merasa bahwa raut wajah gadis ini terlalu mirip dengan soat Santian Li serta Yolong. Tiat kiam kuncuho aku kahi kembali manfaatkan suasana itu, tiba-tiba serunya kepada Lui Sentian, Hei kalau ogah mendengarkan ia sudah kenapa musti cerwet melulu sementara itu sinar metu orang yang berada dalam gelanggang pun sama-sama ditujukan ke arah Jitpoh Lui Simciam dengan perasaan amat menjengkol. Hal mana kontan saja menimbulkan kemarahan yang meluap-luap bagi Lui Sentian ia tertawa seram, sambil mendekati Hoa Kok Kahi tegurnya dengan nada sinis. Hei, kamu yang bernama Hoa Kok Kahi walaupun di luaran tiat kiam kuncu Hoa Kok Kahi masih tetap bersikap tenang, padahal ia telah mengerahkan tenaga dalamnya sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Ada urusan apa kau menanyakan soal itu sahutnya kemudian. Tiba-tiba Lui Sentian mengacungkan tabung bulat itu ke arahnya sambil berseru dengan dingin, Aku ingin menyuruh kau untuk merasakan bagaimana hebatnya panah inti geledek yang membawa maut buat korbannya dalam tujuh langkah mendengar itu, tiat kiam kuncu Hoa Kok Kahi baru terperanjat, tak pernah disangka olehnya kalau iblis tua itu yang telah diganggunya malam ini. Kiranya sebelum itu dia sama sekali tidak kenal dengan Lui Sentian. Hoa Kok Kahi segera tersenyum, ujarnya, sungguh tak ku sangka kalau saudara adalah jidpoh Lui Simciam yang tersohor namanya di dalam dunia persilatan itu, maaf, maaf jika aku bersikap kurang hormat Hoa Kok Kahi memang seorang manusia yang luar biasa, kalau pada umumnya para jago persilatan amat menjaga nama baik serta wajahnya, maka ia tidak terlalu mementingkan hal tersebut malah sebaliknya dari ucapan tersebut seakan-akan ia memperlihatkan kelemahan diri sendiri. Lui Sentian tertawa seram, katanya, belakangan ini aku dengar orang berkata bahwa dalam dunia persilatan telah muncul seorang manusia luar biasa, setelah bertemu hari ini, ku buktikan bahwa ucapan tersebut memang tidak salah. Hoa Kok Kahi segera tersenyum. Aha, tidak berani, tidak berani kalau dibandingkan nama besar Anda, diriku tak lebih hanya sinar kunang-kunang yang dibandingkan dengan sinar rembulan, kau lah yang sesungguhnya adalah seorang manusia luar biasa dari dunia persilatan mendadak Lui Sentian melotot ke arahnya lalu berkata dengan suara menyeramkan, aku Lui Sentian paling tidak doyan dengan permainan mengumpak semacam itu sekarang juga ingin ku saksikan sendiri sampai dimanakah kehebatanmu itu oh oh oh, jika kau merasa tidak terlalu canggung untuk bertarung melawan manusia semacam aku ini, dengan senang hati aku orang si Hoa akan mengiringi keinginanmu itu Lui Sentian menarik kembali tabung bulatnya secepat sukma gentayangan ia bergerak ke depan. Hoa Kok Kahi tidak menyangka kalau orang itu demikian keras kepalanya dan memaksa juga untuk bertarung melawannya, melihat ia menerjang datang hawa nafsu membunuh segera menyelimuti wajahnya. Tiba-tiba ia mundur setengah langkah, telapak tangan kanannya yang melindungi badan mendadak ditekan pelan ke depan. Lui Sentian segera mendengus tertahan dengan tubuh menggigil keras ia mundur tiga langkah dengan sempoyongan. Sambil tertawa dingin Hoa Kok Kahi segera berkata, kau sudah terkena pukulan Taisyu Im Kahi, ku dalam tujuh jam mendatang sari racun akan menyerang ke dalam tubuhmu yang akan mengakibatkan kematian, bagus sekali serului Sentian sambil tertawa seram, tidak aku sangka kalau pada akhirnya lohu bakal kena kau pecundangi tapi kau tak usah khawatir, lohu tak nanti akan mati dengan begini saja, sekarang kau telah menyadari bahwa lohu adalah anggota perguruan perkut bun, itu berarti kau telah mencari kematian buat diri sendiri. Di tengah pembicaraan tersebut, Lui Sentian telah melancarkan serangkaian pukulan yang gencar dan dasyat. Desingan angin yang tajam dan kuat segera menderu-deru di udara dan menyelimuti seluruh angkasa. Dalam waktu singkat kedua orang itu telah terlibat dalam suatu pertarungan yang sengit sekali, yang tampak hanyalah dua bayangan manusia yang saling menyerang dan saling memukul, sedemikian cepatnya gerakan itu membuat pandangan orang menjadi kabur. Walaupun Lui Sentian telah menendang dengan kakinya, membacok dengan telapak tangannya dan menyodok dengan jari tangannya, dan semua serangan tersebut adalah pukulan-pukulan yang gencar, akan tetapi bukan suatu pekerjaan yang gampang bila ingin melukai Hoa Kok Khi dalam waktu singkat. Pada waktu itu, sinar metel semua orang telah ditujukan ke arah mereka berdua, sedemikian terpesonanya orang-orang itu sehingga mereka berdiri dengan metel, terbelalak dan mulut melongo. Mendadak terdengar jeritan kaget yang tinggi melengking dan memekikan telinga berkumandang di udara. Kau, rupanya kaulah pembunuh yang telah mencelakai Yolong, menyusul kemudian, menggema pula jerit kesakitan. Tahu-tau Gak Klem Kun sudah roboh terkapar di atas tanah. Entah sedari kapan, di tengah harna telah muncul seorang perempuan gila berambut panjang yang bertampang jelek, perempuan itu begitu muncul lantas menghantam Gak Klem Kun sampai roboh ke tanah. Sejak kapan ia muncul di situ? Dengan kera apa Gak Klem Kun dirobohkan? Ternyata Ji Chin Peng sama sekali tidak merasa. Mungkin memang beginilah nasib Gak Klem Kun, sebab perempuan gila itu tak lain adalah perempuan sinting yang pernah dijumpainya dulu. Kiranya ia telah kembali ke dalam gua di tepi samudera serta bertanya kepada si Tiong Pek, siapa yang telah membunuh Yolong, dan si Tiong Pek pun menjawab bahwa Yolong telah dibunuh oleh Gak Klem Kun. Pada dasarnya perempuan berambut panjang atau Hei Simli adalah seorang perempuan yang kurang waras otaknya, tentu saja ia tidak mencurigai perkataan dari si Tiong Pek itu. Begitu berhasil merobohkan Gak Klem Kun, tiba-tiba Hei Simli atau perempuan jelek berambut panjang itu membopong tubuhnya dan dibawa kabur dari situ. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini segera menggemparkan semua orang, tanpa terasa mereka pun sama-sama melakukan pengejaran, karena lencana pembunuh naga justru berada di saku Gak Lam Kun. Ji Chin Peng yang paling kaget dan cemas menghadapi kejadian ini, ia tak tahu Gak Lam Kun masih hidup atau telah mati. Sambil menjerit keras, telapak tangan kirinya secepat kilat melancarkan sebuah pukulan ke depan. Tapi dengan suatu kebasan ujung bajunya perempuan jelek berambut panjang Hei Simli telah memaksa Ji Chin Peng terpental sejauh tiga langkah ke belakang. Di saat itu pula mendadak Lui Seng Tian melepaskan panah inti geledeknya membidik perempuan jelek berambut panjang Hei Simli serta Gak Lam Kun. Tak perkirakan rasa kaget Ji Chin Peng, ia menjerit keras lalu melepaskan sebuah pukulan hawa panas yang mahadasyat menghantam ketiga titik cahaya bintang hijau itu. Tapi senjata rahasia dari Lui Seng Tian itu memang aneh sekali. Kecepatannya pun tak terkirakan dalam sekali berkelebat saja. Tahu-tahu sudah tiba di sasaran. Sungguh lihai perempuan gila berambut panjang itu, belakang kepalanya seperti ada tumbuh matanya. Begitu senjata rahasia berkelebat lewat, dia cepat-cepat mundur sejauh tiga-empat kaki dari posisi semula. Pada saat itulah Ti Eng Sin Siuoh Buhang mulai bertindak, pedang KHA Ing Kiamnya disapu keluar dengan jurus Heng Im To An Gak, lapisan awan memotong perbukitan. Dalam keadaan yang kritis itu, perempuan gila berambut panjang tersebut justru bergeser tempat sambil memutar badan, dengan enteng dan gampangnya ia berhasil meloloskan diri dari ancaman tersebut. Diam-diam tiat kiam kuncu Hoa Kok KHAI menerjang ke muka dan melepaskan sebuah seragapan maut dengan ilmu Tai Siu Im KHAI-nya. Siapa tahu baru saja pukulan dilontarkan keluar tiba-tiba kekuatan tersebut ditahan dan dipentalkan kembali oleh segulung tenaga lain yang jauh lebih kuat. Hoa Kok KHAI tahu bahwa kekuatan tersebut adalah sejenis hikang tingkat tinggi, jika serangan itu ditahan secara paksa, miscaya isi perutnya akan tergetar luka maka dengan perasaan apa boleh buat ia buyarkan kembali serangannya sambil melayang pergi. Sementara itu Jijin Peng telah menerjang ke depan, sepasang telapak tangannya bergerak cepat melancarkan serangkaian serangan kilat. Tapi oleh karena ia khawatir pedangnya akan melukai Gak Uem KUN maka senjata pendek itu disimpannya kembali. Jijin Peng sangat mengkhawatirkan keselamatan si anak muda itu, maka segenap kepandayan yang dimilikinya dikerahkan keluar, semua serangannya mempergunakan jurus-jurus yang terhebat dan terampuh. Akan tetapi sekalipun Jijin Peng telah menyerang dengan mempergunakan pelbagai perubahan jurus yang paling lihai, namun perempuan gila berambut panjang itu masih saja dapat melayaninya secara jitu. Jijin Peng mulai sadar bahwa ilmu silat yang dimilikinya masih terpaut jauh sekali darinya, dengan cemas ia berteriak, Loh Ciam Pua, dia adalah murid kesayangan Yolong, kau tak boleh melukai dirinya, tiba-tiba cahaya pedang berkelebat lewat. Si Ih Kiam Seng Seng Ban Im, Tiat Kiam Kun Chu Hoa Kok Kahi serta Buseng Seng 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 Teng Bu Kong dengan ketiga bilah pedangnya bagaikan tiga buah kilatan cahaya pedang bersama-sama menyerang tubuh si perempuan gila berambut panjang itu. Serangan dari tiga orang jago pedang dengan mengerahkan ilmu pedang andalan masing-masing ini betul-betul luar biasa hebatnya, seketika itu juga seluruh angkasa diliputi oleh hawa pedang yang menggidikan hati. Tiga bilah pedang membawa tiga jalur kilatan cahaya berwarna keperak-perakan dalam waktu singkat telah mengancam atas tubuh lawan. Agak tertegun si perempuan gila berambut panjang tersebut menghadapi tibanya cahaya pedang yang mahadasyat itu, rupanya sudah lama sekali ia tak pernah berjumpa dengan jago-jago setangguh ini. Ia tertawa panjang dengan suara yang mengerikan, menyusul kemudian telapak tangan kirinya diayun ke depan secara beruntun melancarkan dua buah pukulan hawa lembut yang kuat. Berbareng dengan berhembusnya dua gulung angin pukulan itu, si ih kiam seng siang bong im serta teng bukong segera menarik kembali pedangnya dengan cepat. Sedangkan hawa pedang dari tiat kiam kuncu Hoa Kok KHAI telah meluncur ke depan dan berada hanya tiga inci di depan dada perempuan gila berambut panjang itu. Di saat yang palir kritis dan berbahaya itulah. Tiba-tiba perempuan gila berambut panjang itu menggerakkan telapak tangan kirinya ke bawah, lalu secepat sambaran kilat mencengkeram pedang dari Hoa Kok KHAI tersebut. Sungguh suatu kepandayan tangan kosong yang mengerikan hati, gerakan aneh tersebut kontan saja mengejutkan hati Hoa Kok KHAI sehingga sekujur tubuhnya bergetar keras. Diam-diam pikirnya di hati, heran, kepandayan tangan kosong apaan yang dia gunakan? Belum pernah ku jumpai kepandayan seaneh ini berpikir sampai di situ, ia semakin khawatir bila perempuan gila berambut panjang itu melancarkan balasan yang akan mengakibatkan dirinya terluka, buru-buru hawa murninya dikerahkan lalu mengipatkan lengannya keras-keras. Siapa tahu perempuan gila berambut panjang itu telah memanfaatkan tenaga kebasannya itu, tahu-tahu sambil membopong tubuh Gakulam Kun dia melayang ke udara, tangan kirinya masih tetap menjepit punggung pedang Hoa Kok KHAI, kemudian menggunakan gerakan tersebut ia menarik serta memutarkan keras-keras. Oleh tenaga lawan yang maha dasyat itu tak bisa dikuasai lagi tubuh Hoa Kok KHAI ikut berputar mengikuti gerakan pedangnya, kemudian tubuhnya terlempar ke belakang dan langsung menumbuk ke arah si Tosu Sekantian Yeu Chin Jin. Gerakan lawan betul-betul tak terlukiskan hebatnya, dengan begitu maka tenaga yang dikerahkan Hoa Kok KHAI sama sekali tidak terbuang dengan sia-sia, sebab seluruhnya telah dimanfaatkan lawan untuk melayang pergi sembari melakukan serangan balasan. Mendadak si Tosu Sekantian Yeu Chin Jin melejit ke udara dan berjumpalitan beberapa kali, kemudian dengan kepala di bawah dan kaki di atas dia langsung menubruk ke arah perempuan gila berambut panjang itu. Senjata hut timnya disaluri hawa murni sehingga bulu-bulu emas terbuat dari bulu singa yang berwarna ke emas-emasan itu merentang besar, kemudian dengan membawa desingan angin tajam yang luar biasa hebatnya langsung menyambar ke depan. Serangan ini cukup tangguh dan mengerikan, dalam dunia persilatan lebih dikenal sebagai gerakan Toan Hun Yeu Si, benang-benang halus pemutus nyawa. Seandainya orang yang melancarkan gerakan tersebut memiliki tenaga dalam yang sangat sempurna maka kehebatannya akan meningkat, sebaliknya bila hanya memiliki tenaga sedang saja, jangan harap gerakan itu bisa digunakan. Terdengar perempuan gila berambut panjang itu tertawa terbahak-bahak, tubuhnya sama sekali tidak bergeser dari posisi semula, telapak tangan kirinya segera diangkat ke atas kemudian menyambut datangnya. Serangan dari Tian Yeu Chin Jin tersebut entah bagaimana caranya, tahu-tahu bulu senjata hutin milik si Tosu setan Tian Yeu Chin Jin tersebut seluruhnya sudah berada di dalam cengkeramannya. Menyusul kemudian, pergelangan tangannya segera digetarkan ke depan. Tubuh Tian Yeu Chin Jin ibaratnya sebuah bola, kontan saja meloncat keluar dan melayang jauh dari tempat semula, sedangkan senjata hutinnya kena dirampas oleh perempuan gila berambut panjang itu. Perlu diketahui bahwa si Tosu setan Tian Yeu Chin Jin terhitung pula seorang jago tangguh yang namanya amat populer dalam dunia persilatan, tapi nyatanya sekarang, dalam sekali bentrokan saja taut-tau senjata hutinnya kena dirampas perempuan gila itu bahkan tubuhnya kena terlempar jauh ke belakang, kontan saja kejadian ini menggemparkan seluruh gelanggang, para jago yang ada di sekeliling tempat itu pada terbelalak lebar dengan mulut melongo. Lo Chiam Pua terdengar Ji Chin Peng berseru kembali dengan suara yang merlu, kau tak boleh melukai dirinya Lo Chiam Pua, dengan mengerahkan ilmu gerakan tubuhnya yang lihai, dalam dua kali kelebatan Ji Chin Peng sudah berada belasan kaki jauhnya dari posisi semula lagi ia berhasil menghadang jalan perginya perempuan gila berambut panjang itu. Setelah berulang kali jalan perginya dihadang orang, lama-kelamaan hawa amarah dalam dada perempuan gila tersebut berkobar juga tangan kirinya mendadak bergerak cepat secara beruntun ia lancarkan tiga buah pukulan dasyat ke arah Ji Chin Peng. Sungguh dasyat ketiga buah serangan tersebut, sekalipun berbeda waktu serangannya tapi seakan-akan dilancarkan dalam waktu yang bersamaan bukan saja kecepatannya luar biasa, lagi pula menyerang tiba dari tiga arah yang berbeda, hal mana segera memaksa Ji Chin Peng harus melompat mundur ke belakang. Perempuan gila berambut panjang itu tertawa seram, serunya kemudian. Aku hendak menyiksa dan mencincang tubuhnya berkeping-keping, karena dia telah mencelakai Yolongku kau, kau, bajingan busuk yang tak berliang sim, aku hendak membunuh kau, mencincang tubuhmu dan menghisap darahmu. Oh oh Yolong, wahai Yolong sungguh mengenaskan sekali kematianmu itu, aku hendak membalaskan dendam bagi kematianmu, suhu hendak mencincang tubuh musuh besarmu ini hingga hancur berkeping-keping, mengikuti suara teriakan-teriakan gilanya yang memekikan telinga, dengan suatu gerakan tubuh yang amat cepat ia berkelebat pergi dari tempat itu. Dalam waktu singkat, bayangan tubuhnya telah lenyap di balik kegelapan sana. Di tengah keheningan malam yang mencekam seluruh jagad, masih terdengar jeritan Ji Chin Peng yang berkumandang hingga jauh dari tempat itu. Lo Chiampua, oh Lo Chiampua, dia adalah murid Yolong, dia bukan pembunuh Yolong, sambil berlarian menyusul di belakang perempuan gila itu, Ji Chin Peng ikut berteriak-teriak dengan suara keras. Tapi ilmu meringankan tubuh yang dimiliki perempuan gila berambut panjang itu telah mencapai pada puncaknya, dalam waktu singkat ia dengan membawa tubuh Gak Lampun telah lenyap di balik ujung pulau di sebelah depan sana. Ji Chin Peng sadar bahwa tak mungkin baginya untuk menyusul perempuan gila itu, terpaksa dengan hati yang remuk redam dan air mata yang jatuh bercucuran membasai wajahnya, ia menghentikan pengejaran tersebut. Kejadian dia demi kejadian yang pernah dialaminya di masa lampau terkenang kembali dalam benaknya. Sepasang sejoli yang sesungguhnya dapat hidup bahagia, kini harus berpisah satu sama lainnya dan entah sampai kapan baru bisa bertemu kembali. Di alam bakakah? Atau di alam semesta? Ia benci, ia membenci diri sendiri. Ia pun membenci pada takdir yang tak berperasaan. Terbayang kembali putra kesayangannya yang hidup tanpa ayah, hampir saja hatinya hancur lebur karena sedihnya. Kesedihan yang terlewat batas membuat pendengaran maupun penglihatannya menjadi kabur dan kehilangan ketajamannya seperti biasa, ia lupa berada di manakah dirinya sekarang. Tiba-tiba dari belakang tubuhnya berkumandang suara hlaan napas sedih, kemudian terdengar seseorang berkata, Inilah yang dinamakan takdir, jangan menyalahkan manusia, jangan pula membenci langit. Bagaikan baru bangun dari lamunan dengan cepat jicinteng berpaling ke belakang. Tampaklah seorang nyonya berambut putih telah berdiri di sampingnya dan menggenggam tangannya yang lembut pelan-pelan, wajah perempuan tua itu pun penuh diliputi kesedihan. Oh oh nenek seru jicinteng dengan suara yang memilukan hati, kau suruh hidup dengan care apa? Bagaimana mungkin aku bisa hidup lebih lanjut bagaimanapun juga akhir dari kalian berdua adalah suatu kematian di salah satu pihak, toh bagaimanapun juga dia harus mati bisik perempuan itu lirih. Oh nenek, kau, kenapa kau tidak menghalangi kepergiannya tadi? Dengan kepandayan yang dimiliki nenek dan pengji, kita pasti dapat menghalangi jalan perginya, kau, kenapa kau tidak berbuat demikian? Kenapa oh pengji tahukah siapa perempuan tadi tanya perempuan berambut putih itu sambil menghela nafas? Betul dia adalah suhaunya Yolong Lociampo yang disebut orang Hai Simli, tetapi dengan ilmu silat nenek yang begitu tinggi, asal kau bersedia turun tangan maka tak nan tidak akan bisa kabur dari sini dengan sedemikian mudahnya sekali lagi perempuan berambut putih itu menghela nafas panjang. Aai, anak peng, kau menilai terlampau tinggi kepandayan silat yang dimiliki nenek. Betul andai kata aku turun tangan dan bekerja sama denganmu mungkin jalan perginya bisa dihadang, tapi tahukah kau bahwa aku tak dapat melanggar sumpahku sendiri pucat tia selembar wajah Ji Chinpeng setelah mendengar perkataan itu, dengan suara gemetar katanya, Nenek, aku menyesal, aku menyesal sekali telah mengangkat sumpah tersebut. Dengan penuh kasih sayang perempuan berambut putih itu membelai rambutnya yang lembut, kemudian katanya dengan suara pelan, Anak pengkau jangan terlampau bersedih hati bila penglihatanku tidak salah, mungkin nasibnya tidak akan sejelek itu. Dan usianya tak mungkin akan berakhir dengan begitu cepat ucapan tersebut dengan cepat mendatangkan setitik harapan keputusasaan yang mencekam perasaan Ji Chinpeng sebelumnya. Haruslah diketahui bahwa perempuan berambut putih itu adalah pelayan dari Lam Hei Sinni, bukan saja kepandayan silatnya sudah mencapai puncak kehebatan, lagi pula ia pandai sekali melihat rotu wajah. Dasar-dasar ilmu silat yang dipelajari Ji Chinpeng, hampir boleh dibilang sebagian besar adalah hasil pelajaran dari perempuan berambut putih ini mungkin dahulunya perempuan itu pun pernah mengalami suatu kejadian yang memilukan hatinya, sehingga tak pernah ada orang yang tahu siapa nama sebetulnya dari perempuan itu, Ji Chinpeng sendiri pun hanya memanggil perempuan berambut putih itu sebagai siau nai-nai. Dengan sorot metel, tajam Ji Chinpeng menatap wajahnya lekat-lekat, kemudian katanya lirih. Nenek, kau tak akan membohongi diriku bukan perempuan berambut putih itu menghela nafas panjang. Anak bodoh, nenek sudah berusia lanjut masakah membohongimu dengan kata-kata yang bukan-bukan, aai, kau si bocah cilik, betul-betul berhati bajik dan lembut, cuma sayang kau tak dapat menembusi rintangan dalam soal cinta, mendadak dia menghela nafas panjang, kemudian sambil mendengarkan kepalanya dan memandang rembulan yang telah condong ke sebe satu ah barat, gumamnya seorang diri. Tapi, siapakah di koyong langit dewasa ini yang sanggup menghindarkan diri dari soal cinta Ji Chinpeng? Yang membungkam dalam seribu bahasa, ia tahu siau nai-nai amat mencintainya, tak mungkin ia akan berbicara bohong dengannya, diam-diam ia pun bersyukur atas ucapan itu. Tiba-tiba berkumandang suara langkah manusia yang memecahkan keheningan. Ketika Ji Chinpeng menengadah, maka tampaklah Jipohto Anhun kuik cu sekalian anak buahnya dari perguruan panah bercinta telah berbondong-bondong datang ke sana. Dengan suara lantang terdengar Jipohto Anhun berseru, nonaji, pelebagai perguruan telah mengirim orang untuk mencari jejak perempuan gila tersebut, bagaimana dengan kita? Harap Syo Chia segera memberi petunjuk A-A-A-I. Kwi Ktoako, mari kita pun melakukan pencarian di sekitar pulau ini. Maka dipimpin langsung oleh Ji Chinpeng berangkatlah sekalian anak buah perguruan panah bercinta untuk melakukan pencarian di setiap sudut pulau tersebut, namun jejak dari perempuan gila berambut panjang maupun gak lemkun belum juga ditemukan. Tiga hari sudah mereka lakukan pencarian di segala penjurut pulau tersebut, sementara kawanan jago dari perguruan lain mulai melakukan pencarian di luar pulau tersebut. Selama ini hanya pihak si Tian San saja yang tetap diam dalam bangunan megah di tengah pulau tersebut tanpa melakukan suatu gerakan ataupun tindakan apapun. Di sudut timur dari bangunan megah yang amat luas itu, terdapat sebuah bangunan menyendiri yang menghadap kesebelah barat, seorang perempuan berambut panjang yang berwajah jelek tampak sedang duduk bersila di sana. Di balik sepasang biji matanya yang jeli, terpancar suatu sinar termangu-mangu yang lebih mirip dengan orang yang sedang melamun, ia sedang mengawasi seorang pemuda berbaju emas yang tergeletak di atas tanah tanpa berkedip. Tanpa berkutik barang sedikit pun pemuda berbaju emas itu tergeletak di atas tanah, dada maupun lambungnya sudah tidak bergerak naik turun lagi seperti layaknya orang bernafas, keadaan semacam itu tak ubahnya seperti orang yang telah putus nyawa. Namun, paras muka pemuda berbaju emas itu masih belum berubah menjadi pucat tia seperti wajah sesosok mayat. Siapa gerangan kedua orang itu? Mereka tak lain adalah Gaklem Kun dan perempuan gila berambut panjang Hei Simli yang telah bikin heboh para jago persilatan tiga hari berselang ketika terjadi perebutan lencana pembunuh naga. Sejak berhasil menangkap Gaklem Kun dan melarikannya, selama tiga hari beruntun Hei Simli hanya mengendon dalam ruangan tersebut tanpa berkutik barang sedikit pun jua, tentu saja Ji Chin Peng maupun kawanan jago lainnya tidak mengira kalau perempuan gila berambut panjang yang mereka cari-cari selama ini ternyata hanya berada dalam gedung. Gaklem Kun sendiri pun berada dalam keadaan tak sadar semenjak dibekuk dan dilarikan ke situ, keadaan anak muda tersebut tak berbeda jauh dengan sesosok mayat. Setelah membawa Gaklem Kun ke dalam ruangan tersebut, dan semenjak perempuan gila berambut panjang itu menemukan baju warna emas yang dikenakan seng pemuda di balik jubah hijaunya, ia pun terlelap dalam lamunan yang panjang yang tiada habisnya. Ia seperti kehilangan ingatannya sama sekali, sepanjang hari dan malam hanya duduk di samping Gaklem Kun sambil memandangi tubuhnya yang tergeletak di tanah itu tanpa berkedip. Bayangan dari si setan berbakat yang termasuhur dalam dunia persilatan, Tok Liyong Chun Chuyolong pun terkenang kembali dalam benaknya, ia merasa pemuda yang tergeletak itu seakan-akan adalah kekasih hatinya, beberapa kali dia hendak menubruk ke depan serta memeluk tubuh Gaklem Kun. Sambil menangis terisak bisiknya berulang kali, Yolong, Oha Yolong Senja pun kembali menjelang tiba. Mendadak He Simli menubruk ke depan dan memeluk tubuh Gaklem Kun rat-rat serunya sambil menangis terseduh-seduh. Oha Yolong, Wahai Yolong! Sungguh mengenaskan kematianmu ini, kenapa kau tak mau hidup saja? Kenapa kau begitu tega meninggalkan gurumu yang kau cintai itu? Oha Yolong! Yolong sayangku, jangan kau tinggalkan diriku, ia menangis terseduh dengan penuh kesedihan. Ia merintih dan berteriak seperti orang gila. Air matanya bagaikan mutiara yang putus penang setetes demi setetes meleleh keluar dan jatuh di bawah Gaklem Kun. Dunia serasa menjadi kelabu, jagad serasa menjadi sepi, suatu siksaan batin yang benar-benar mengenaskan. Dalam keadaan beginilah, Gaklem Kun yang telah empat hari tak kesadarkan diri itu mulai meronta dan menggerakkan tubuhnya. Sekalipun gerakan tersebut sangat lirih, tapi perempuan gila berambut panjang itu segera merasakannya ia menjerit penuh rasa kaget bercampur gembira. Oh oh oh! Longji! Longji ku sayang, kau tidak mati. Kau tak akan mati rasa cinta He Simli terhadap Tok Liyong Cuncu Yolong boleh dibilang telah mendarah daging. Sewaktu mendengar berita kematian Yolong dari mulut si Tiong Pek, rasa sedih yang kelewat batas menimbulkan kembali tingkah polahnya yang sinting dan setengah sadar, selama empat hari belakangan ini lantaran Gaklem Kun mengenakan dandanan dari Yolong di masa lalu, ternyata ia telah salah menganggap Gaklem Kun sebagai Tok Liyong Cuncu Yolong. Setelah menjerit kegirangan, He Simli segera menyambar tubuh Gaklem Kun dan memeluknya erat-erat. Secara beruntun ia lepaskan dua totokan yang menepuk jalan darah Tian Leng Hiat dua buah jalan darah penting. Biasanya, kendatipun seseorang menderita luka dalam yang bagaimanapun parahnya, asal kedua buah jalan darah penting tersebut ditepuk, maka penderita segera akan sadar kembali, tapi Gaklem Kun masih belum juga berkutik. Hal mana dengan cepat membuat He Simli menjadi tertegur dengan rasa cemas ya tekan Nadi Gaklem Kun dan memeriksa denyutan nadinya tiba-tiba ia menjerit keras. Dengan cepat perempuan itu terlelap kembali ke dalam lamunannya yang tak terhingga. Sejak terkena pukulan Taishu Im Kahi dari Hoa Kok Kahi, kemudian anak muda itu mengerahkan ilmu Sakti Huan Puh Hwe Ekong untuk memperpanjang usianya selama dua hari, sesungguhnya bila saatnya telah tiba, miscaya selembar nyawanya akan lenyap dari raganya. Tapi beruntunglah dia menemukan suatu peristiwa lain, yaitu sewaktu melawan pengaruh ilmu Kiyuhian Taibuan Yok Sin Im dari gadis berbaju perak itu, tiba-tiba saja ia dapat memahami pelajaran simhoat ilmu Hian Im Kok Mah, menggunakan irama menembusi Nadi, yang pernah diterangkan Yolong kepadanya. Simhoat Hian Im Kok Mah tersebut merupakan semacam kepandayan untuk menyembuhkan luka yang sangat lihai, oleh karena itu dia telah memanfaatkan pengaruh gelombang irama dari Kiyuhian Taibuan Yok Sin Im tersebut untuk menembusi urat-urat penting dalam tubuhnya yang terluka. Ketika gelombang irama tersebut dikerahkan Gaklem Kun menembusi Nadi penting dan delapan urat utama, tiba-tiba saja gelombang irama berhawa panas itu saling berbenturan dengan hawa jahat Taibuan Yom Kahi yang mengendon dalam tubuhnya, akibat dari benturan tersebut ia segera jatuh tak sadarkan diri. Ketika sadar kembali dari pingsannya, betul hawa racun Tai Siu Im Kahi dalam tubuhnya telah penuh, tapi berhubung hawa murni yang berada dalam kedelapan urat utamanya ikut tergetar buyar oleh gelombang irama Kiyuhian Taibuan Yok Sin Im, akibatnya hawa murni di tubuhnya jadi mengembang dan tak sanggup dipersatukan kembali dalam waktu singkat. Untung saja keadaan tersebut bukan suatu keadaan yang terlampau serius, asal ada cukup waktu baginya untuk mengatur kembali hawa murninya, ataupun ia paham simhoat kepandayan untuk menggiring hawa murninya kembali ke pusat, maka segenap hawa murni yang membuyar tersebut akan terhimpun, bukan cuma tenaganya saja yang bakal pulih kembali seperti sedia kalah bahkan tenaga dalamnya akan bertambah sempurna lagi, hal mana tentu saja jauh di luar dugaan siapapun. Sayangnya, ketika hawa murni Gaklem Kun yang membuyar belum terhimpun kembali, ternyata ia terkena sebuah pukulan lagi dari Hei Simli yang berat dan mematikan, justru karena hawa murni Gaklem Kun tidak terhimpun di pusar, ia dapat menahan pukulan dari Hei Simli tanpa tewas, akan tetapi, akibatnya hawa murni yang telah membuyar tersebut segera menyebar ke dalam ke-368 buah jalan darahnya dan tercerai beraitak karuhan. Dalam keadaan begini, ia merasa tubuhnya seperti terlepas sama sekali dari daya tarik bumi, kesadarannya punah, napasnya seperti tak ada dan perasaannya ikut hilang sekalipun ia masih hidup segar bugar. Namun sepintas lalu keadaannya tak berbeda jauh dari sesosok mayat. Selama empat hari belakangan ini, keadaan tubuh Gaklem Kun kembali mengalami perubahan, hawa murni yang telah tersebar ke dalam jalan darahnya pelan-pelan mulai menggumpal dan mengalir kembali ke arah pusat, karenanya anak muda itu menunjukkan gejala meronta belum lama berselang. Untuk beberapa saat lamanya Hei Simli termenung sambil memutar otaknya, tiba-tiba timbul ingatan bahwa hawa murni yang dimiliki Gaklem Kun mungkin telah punah sama sekali, ia lantas bertekad hendak mempergunakan hawa saktinya untuk menyalurkan hawa murni dalam tubuhnya ke dalam nadi-nadi penting si anak muda itu. Demikianlah, Hei Simli lantas duduk bersilah dengan tangan kirinya ditempelkan di atas jalan darah Tian Leng Hiat di tubuh Gaklem Kun, sementara tangan kanannya merangkul pinggang pemuda itu matanya melotot besar dan hawa murni disalurkan keluar. Lewat beberapa saat kemudian, segulung aliran hawa panas telah menembusi jalan darah Jin Mah dan Tok Mah di tubuhnya lalu melewati jalan darah Tian Leng Hiat segera menyebar ke empat penjuru dan mengitari sekujur badan Gaklem Kun. Tak sampai seperti tanak nasi kemudian, isi perut Gaklem Kun telah digerakkan kembali oleh hawa murni Hei Simli dan pulih kembali kegunaannya seperti sedia kalah, darah yang membekuk pun lambat laun bisa mengalir kembali mengitari seluruh tubuhnya. Cuma hawa murni yang ia miliki semula masih tetap tersumbat di dalam setiap jalan darah penting di tubuhnya. Walaupun demikian, keempat anggota badan Gaklem Kun yang telah mengejang keras itu tiba-tiba saja dapat bergerak kembali, peluh mulai bercucuran dari rongga-rongga tubuhnya, wajah yang memucat pun kini sudah memerah kembali. Mendadak sekujur tubuh Hei Simli gemetar keras, tangan kirinya yang menempel di atas jalan darah Tian Leng Hiat pada tubuh Gaklem Kun dan tiba-tiba saja dialihkan ke atas jalan darah Miya Bun Hiat di atas punggung pemuda itu. Uap putih yang mengepul keluar dari atas kepala Hei Simli Tian Lama Tian bertambah tebal, tak sampai satu jam kemudian, lapisan uap putih yang menyelimuti seluruh badannya sudah sedemikian tebalnya sehingga berupa kabut putih yang amat tebal. Suhu udara panas makin lama makin tinggi, mendadak paras muka Hei Simli mengalami suatu perubahan. Kulit wajahnya yang jelek dan menyeramkan itu seakan-akan kulit kerak yang kering tahu-tahu mengelupas selembar demi selembar. Waktu itu Hei Simli masih belum merasa bahwa kulit wajahnya mulai mengelupas, seluruh perhatiannya hanya tertuju untuk menyembuhkan luka yang diderita Gaklem Kun. Mendadak sepasang telapak tangannya yang dirangkap di depan dadanya itu berpisah ke kedua belah sisi, kemudian secepat kilat menepuk dua buah jalan darah penting di tubuh Gaklem Kun. Namun sepasang tangannya itu tidak segera disingkirkan dari tempat itu, sebaliknya malah menempel lekat-lekat pada setiap jalan darah yang baru ditepuknya itu, hawa panas yang mengelilingi tubuh mereka berdua pun kian lama kian bertambah kurang. Seperminum teh kemudian ia baru menyingkirkan sepasang tangannya dari atas jalan darah tersebut. Begitulah hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai enam kali banyaknya, sudah dua belas buah jalan darah kematian di tubuh Gaklem Kun yang ditepuk olehnya. Peristiwa ini boleh dibilang merupakan reaksi bagi Gaklem Kun, sekalipun hawa murninya tak akan pulih kembali dalam waktu singkat sesudah mendapat pengobatan, tapi 24 jam kemudian bila hawa murninya telah terhimpun kembali ke dalam pusar, maka kehebatan tenaga dalamnya ketika itu hampir boleh dibilang satu kali lipat daripada kemampuannya sekarang. Mendadak berkumandang suara laan napas panjang. Pelan-pelan Gaklem Kun membuka matanya, tiada rasa girang yang memancar di atas wajahnya, ia hanya bertanya dengan suara hambar, siapa kau begitu mendengar suaranya, bagaikan baru mendusin dari impian, Hei Simli berseru tertahan, ia melemparkan tubuh Gaklem Kun ke atas tanah lalu mundur beberapa dipadari situ. Sinar rembulan memancarkan cahaya keperak-perakannya melewati daun jendela, ketika Gaklem Kun mencoba untuk memperhatikan wajah Hei Simli, ia menjadi tertegun sebab raut wajah tersebut seingatnya begitu siang dan belum pernah dijumpai sebelumnya. Raut wajah perempuan itu begitu cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan, sedemikian ayunya sehingga siapapun yang memandang wajahnya pasti akan terpikat dan terpesona dibuatnya. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh angkasa si anak muda itu mulai memeras otaknya dan mengingat kembali peristiwa demi peristiwa yang telah dialaminya selama ini. Malam itu, ia menyaksikan perempuan gila berambut panjang ini berjalan menghampirinya tiba-tiba dia pun jatuh tak sadarkan diri. Berpikir sampai di situ, apalagi melihat rambut Hei Simli dan baju yang dikenakan olehnya, kontan saja gak klaim kun menjerit kaget, haah, kau, kau adalah dia, ternyata wajah Hei Simli pada saat ini sudah tidak jelek atau menyeramkan lagi seperti tempo hari, tapi begitu cantik dan jelit tampak bidadari dari kahyangan. Wajah tersebut bukan wajah seorang perempuan tua yang berusia 60 tahunan tapi merupakan seraut wajah perempuan yang masih muda, tentang hubungan kasih antara Hei Simli dan Yolong, akan diceritakan pada bagian lain. Ketika memandang untuk pertama kalinya tadi, gak lem kun masih belum merasakan sesuatu yang aneh, tapi setelah memandangnya agak lama tiba-tiba ia mulai merasakan jantungnya berdebar keras, terasa olehnya betapa menarik dan memikatnya wajah Hei Simli tersebut. Daya pesona perempuan Hei Simli tersebut, tak kalah dari daya tarik si gadis cantik yang tertera di atas lencana pembunuh naga, sudah barang tentu jauh melebihi si nona berbaju perak dari perguruan si Tian San tersebut. Ia merasa bahwa daya pikat yang dimiliki ketiga orang perempuan itu hampir sama satu sama lainnya, terutama sekali antara Hei Simli dengan si nona yang tertera di atas lencana pembunuh naga tersebut, satu-satunya perbedaan hanyalah pada alis metu nona dalam lencana pembunuh naga terdapat sebuah tahi lalat merah, dan lagi wajahnya lebih bersih dan polos. Terkesiap Gak Lemkun mendengar bentakan tersebut, ia jumpai paras muka Hei Simli telah berubah hebat, dengan sepasang metu yang tajam ia sedang mengawasinya lekat-lekat, sementara hawa nafsu membunuh yang tebal menyelimuti wajahnya. Diam-diam Gak Lemkun bersiap juga menghadapi kejadian tersebut, tapi ketika teringat kembali bahwa dirinya sudah terkena hawa pukulan Taishu Im Kahi dari Hoa Kok Kahi, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Sesudah menghela nafas ringan, pemuda itu pun berkata, Lociampual, ada sedikit persoalan ingin Boampu utarakan kepadamu agaknya jalan pikiran Hei Simli ketika itu telah berada dalam keadaan normal kembali, katanya dingin, persoalan apa yang hendak kau katakan cepat diutarakan sekarang juga. Sebab sebentar lagi tubuhmu akan ku cincang menjadi berkeping-keping, tertegun Gak Lemkun mendengar ancaman tersebut, pikirnya, heran, dengan kau toh aku tak pernah punya dendam atau sakit hati, kenapa kau hendak mencincang tubuhku menjadi berkeping-keping, tiba-tiba saja ia teringat kalau otak perempuan itu kurang waras, maka katanya kemudian, Lociampual, apakah kau kenal dengan baju berwarna emas yang ku kenakan ini? Kalau kenal, tolong tanya milik siapakah baju tersebut kau manusia yang pantas dibunuh teriak Hei Simli dengan geramnya, kau telah membunuh Yolong, merampas pula pakaian miliknya, kau, kau, tampak jelas kalau perasaannya ketika itu sedang mengalami goncangan keras, dengan sorot metu yang berapi-api, dia awasi Gak Lemkun tanpa berkedip. Tentu saja Gak Lemkun menjadi kebingungan setengah mati mendengar ucapan lawan yang penuh luapan rasa dendam itu, setelah menghela napas sedih, katanya, Lociampual, Yolong adalah guru boampua masa aku tega membunuh guru sendiri, apa? Kau pun muridnya seru Hei Simli dengan perasaan terkejut. Ternyata Hei Simli telah menganggap si Tiong Pek sebagai murid Yolong oleh sebab itu ketika mendengar Gak Lemkun pun mengaku sebagai murid Yolong, ia menjadi terkejut dan mengajukan pertanyaan tersebut. Gak Lemkun sendiri pun agak tertegun setelah mendengar ucapan tersebut, segera pikirnya, kalau didengar dari perkataannya jelas ada seorang yang lain telah mengaku sebagai murid Suhu, tapi siapa orang itu berpikir demikian pemuda itu pun manggut-manggut, sahutnya, betul Lociampual, akulah murid yang sebenarnya dari Tokliong Cuncu Yolong tidak, aku tidak percaya kau pasti sedang membohongiku, kau harus mampus seru Hei Simli sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Gak Lemkun menghala napas panjang, kembali ujarnya. Lociampual, boampua tidak membohongi, apakah ada orang lain yang mengaku-ngaku murid Suhu kali ini Hei Simli yang dibuat tertegun oleh perkataan itu, gumamnya kemudian, kalau itu gadungan, kenapa bisa mengetahui kalau aku berada dalam gua itu, tentu saja yang dia maksudkan adalah perkataan dari si Tiong Pek, yang ditujukan kepadanya itu. Tiba-tiba perempuan itu membentak gusar, bajingan cilik, kau bukan murid Longji, kau bukan sekali lagi Gak Lemkun menghala napas panjang. A-a-a-a-i, Lociampual, jika kau kenal guruku, tentu saja mengetahui juga dengan wataknya, mungkinkah dia akan menyerahkan pakaian miliknya ini kepada orang lain? Terus terangku katakan kepadamu, Adapun kedatangan Boampo kali ini adalah untuk melaksanakan pesan terakhir dari suhu untuk menerima lencana pembunuh naga di Bukit Kunsan serta membalaskan dendam bagi perguruan, tiba-tiba Hei Simli menerjang maju ke depan lalu sambil mencengkeram urat nadi pada pergelangan Gak Lemkun, serunya dengan penuh rasa cemas, apa kau bilang? Longji telah mati cepat katakan, cepat katakan kepadaku Gak Lemkun merasakan betapa cepatnya gerak maju perempuan itu, gerak serangannya ketika mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangannya pun aneh sekali, baik ditinjau dari sudut manapun, tak mungkin bagi seng korban untuk meloloskan diri dari cengkeraman itu. Padahal tenaga dalam yang dimiliki Gak Lemkun waktu itu belum pulih kembali, begitu nadinya dicengkeram Hei Simli, kontan saja ia merasa kesakitan setengah mati sehingga peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tapi pemuda itu tidak merontah, ia menahan rasa sakit tersebut sebisanya kemudian setelah menghela nafas sedih katanya, 18 tahun berselang, suhu kena disergap orang ketika bertarung di tebingen pogang di Bukit Hoasan, pada musim gugur 3 tahun berselang, tiba-tiba racun dalam tubuhnya kamuh, ia tewas dalam keadaan yang mengenaskan, berbicara kembali soal kematian suhunya yang mengenaskan itu, tak kuasa lagi titik air mata jatuh percucuran membasahi wajah Gak Lemkun, rasa sedihnya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Sebagaimana diketahui, Yolong adalah tuan penolongnya yang paling dia cintai. Ketika mendengar cerita itu Hei Simli merasakan kepalanya seperti dipukul dengan martil berat pandangan matanya menjadi gelapnya Rizya jatuh tak sadarkan diri. Cengkeramannya pada urat nadi di tangan kiri Gak Lemkun mendadak di perkencang, lalu sambil berteriak sekeras-kerasnya ia berseru, kau bohong, dia tak akan mati, dia tak mungkin mati, kalau akan mati dia bakal mati di sisi tubuhku, oleh cengkeraman yang luar biasa kencangnya itu, Gak Lemkun merasakan tulang pergelangan tangannya sakit hingga merasuk ke tulang sum-sum tapi ia masih tetap berusaha keras untuk menahan rasa sakitnya itu. Lociampu kembali ia berkata, aku berbicara sesungguhnya, suhu betul-betul sudah tiada cepat katakan kepadaku. Cepat katakan kepadaku, jenasahnya kau kubur di mana sekarang jerit Hei Simli. Sebelum ajalnya suhu telah berpesan tak mau dibakar, juga tak mau dikubur, maka sampai sekarang jenasahnya masih berbaring dalam sebuah gua karang di bawah air terjun pedingan pogang di bukit Hoasan, belum habis Gak Lemkun berbicara, teriakan keras yang memilukan hati telah berkumandang memecahkan keheningan, Oh Longji wahai Longjiku, kau jangan mati dulu. Aku pergi mencarimu Longji, seperti seekor burung Raja Wali dengan suatu gerakan yang amat cepat Hei Simli menerjang keluar dari jendela dan berkelebat pergi dari situ. Lociampu al, tunggu sebentar teriak Gak Lemkun keras-keras, tempat itu sukar carinya, dengan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Hei Simli, dalam waktu singkat ia telah berada seratus kaki jauhnya dari tempat semula, betul ia mendengar teriakan dari Gak Lemkun, tapi dalam keadaan seperti ini hakikatnya ia sudah dibikin gila oleh berita kematian Yolong, sudah barang tentu tak akan balik kembali ke sana. Gak Lemkun berjalan keluar dari dalam ruangan, lalu menengadah dan memandang bintang-bintang yang bertaburan di angkasa, tak kuasa lagi ia menghela nafas panjang. Teringat kembali nasibnya yang buruk dan jiwanya yang sudah tak akan hidup lama ia merasa pikirannya kosong dan hampa. Bangunan rumah yang megah dan bersusun-susun terasa dalam keadaan yang hening, sedih dan tak kedengaran sedikit suara pun. Angin di musim gugur ini terasa dingin dan menggidikan tubuh, daun dan ranting bergoy yang dipermainkan bayu, suasana benar-benar terasa mengenaskan. Gak Lemkun berjalan pelan menelusuri bangunan megah itu tanpa tujuan. Tiba-tiba anak muda itu merasa perutnya lapar sekali, sekujur tubuhnya lemas tak bertenaga, kakinya gontai dan hampir saja tak mampu berjalan lagi. Dari mana anak muda itu bisa tahu kalau sudah 4 hari 4 malam ia jatuh tak sadarkan diri tanpa makan atau minum air setepespun. Dari dalam buntalan yang menggembol di bahunya Gak Lemkun mengeluarkan sisa ransum kering yang sudah tak seberapa lagi jumlahnya itu dan menangsal perutnya yang lapar. Setelah agak kenyang, ia baru menghela nafas sedih, pikirnya. Sekalipun harus mati, aku harus mati sebagai setan yang kenyang, aku tak ingin menjadi setan kelaparan. Coba kalau bukan lagi berada di pulau yang terpencil, sudah pasti tidak akan mencari rumah makan dan makan minum sepuasnya. Aai sekali lagi Gak Lemkun menghela nafas panjang. Belum habislah nafasnya, tiba-tiba dari belakang tubuhnya berkumandang suara teguran yang merdu. Kenapa kau menghela nafas? Sebagai seorang lelaki sejati, seorang hohan tidak malukah kau menghela nafas tanpa sebab-sebab tertentu mendengar teguran itu, dengan perasaan hati yang kaget anak muda itu segera putar badan dan berpaling ke belakang. Di bawah sinar bintang, tampaklah tak jauh di belakang tubuhnya sana berdiri seorang gadis muda berbaju emas yang cantik jelita. Siapakah gadis itu? Dia tak lain adalah jago tangguh nomor dua dalam perkumpulan Tieng Pang, Kim Eng Tam Chu Kili Soat Adanya. Begitu berjumpa dengannya, Gak Lemkun segera menegur dengan suara dingin, Nonaki tolong tanya apakah kau datang kemari lantaran lencana pembunuh naga itu paras muka Kili Soat berubah hebat, lalu sambil tertawa dingin jengeknya, Bila aku memang menginginkan lencana tersebut, bersediakah kau untuk memberikan kepadaku bila aku tidak bersedia memberikan kepadamu, apakah kau hendak merampasnya dengan kekerasan Kili Soat manggut-manggut, tentu saja kalau begitu coba rampas dari tanganku kata Gak Lemkun dingin. Selesai berkata, pemuda itu segera memutar tubuhnya dan berlalu dari situ. Berhenti kau tiba-tiba bentakan nyaring kembali berkumandang memecahkan keheningan. Tapi Gak Lemkun pura-pura tidak mendengar, dengan langkah lebar ia berjalan meninggalkan tempat itu. Paras muka Kili Soat berubah hebat, dia mendengus dingin kemudian tubuhnya menerjang ke depan dan sebuah cengkeraman dilancarkan untuk mengancam bahu anak muda itu. Meskipun hawa murni yang dimisat tuiki Gak Lemkun saat ini telah buyar ilmu silatnya sama sekali tidak berkurang, kakinya cepat melangkah ke samping, dengan suatu gerakan yang sangat aneh ia telah meloloskan diri dari ancaman tersebut. Sampai detik itu, Gak Lemkun masih juga belum berpaling untuk menengok sekejap ke arahnya. Kemarahan yang berkobar dalam hati Kili Soat sungguh tak terlukiskan, bagaikan seekor burung walet yang terbang di udara, ia meluncur ke depan melampaui di atas kepala Gak Lemkun, kemudian berjumpalitan dan menghadang tetap di hadapan pemuda tersebut, bentaknya. Berhenti kau seret. Sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan. Segulung angin pukulan yang sangat kuat, bagaikan gulungan gelombang dasyat langsung menerjang ke depan. Dalam keadaan seperti ini, tentu saja Gak Lemkun tak berani menyambut datangnya ancaman itu dengan kekerasan, tubuhnya segera bergerak ke samping kiri sejauh beberapa depa untuk menghindarkan diri dari tibanya ancaman itu. Ketika Kili Soat menyaksikan pemuda itu tidak melancarkan serangan balasan, melainkan hanya berkelit melulu, dalam anggapannya pemuda tersebut sengaja memandang enteng dirinya, kontan saja hawa amarahnya memuncak, sambil tertawa dingin serunya, bagus sekali. Malam ini ingin sekali ku minta beberapa petunjuk darimu, ingin ku ketahui sampai di manakah taraf kehebatan ilmu silat yang kau miliki itu dalam pembicaraan itu, Kili Soat bergerak maju dengan kecepatan luar biasa, secara beruntun ia lancarkan tiga buah serangan berantai. Ketika segulung angin pukulan berhembus lewat, hawa serangan yang berlapis-lapis pun segera menekan ke depan dan berhamburan keempat penjuru. Berubah hebat paras muka Gak Lemkun menghadapi kejadian tersebut, dengan kecepatan serangan yang dimiliki gadis itu, sekalipun dalam keadaan normal dengan tenaga dalam yang penuh pun belum tentu ia sanggup menghadapinya, apalagi dalam keadaan seperti sekarang. Dengan sekuat tenaga Gak Lemkun mengerahkan kembali ilmu gerakan tubuh Jiging Rho Heng Jitseng Liong Heng Sin Hoat untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Sekalipun demikian, tubuh Gak Lemkun terlanggar juga oleh hekor serangan ketiga dari gadis itu, tubuhnya kontan menjadi sempoyongan dan nyaris tertelungkup. Kili Soat lebih gusar lagi setelah anak muda tersebut kembali berhasil menghindarkan diri dari serangkaian serangan tanpa melancarkan serangan balasan. Dengan gusar bentaknya, akan kulihat berapa gebrakan lagi yang sanggup kau hindari? Sementara masih berbicara, tidak diketahui gerakan apa yang telah dilakukan gadis tersebut, tahu-tahu ia sudah menerjang tiba di hadapan Gak Lemkun, kemudian, wes sebilah pukulan telah dilontarkan ke atas dada pemuda tersebut. Menghadapi gerak serangan si Nona yang begitu cepat dan aneh itu, untuk sesaat lamanya Gak Lemkun menjadi tertegun. Belang pukulan yang dilontarkan Kili Soat tersebut dengan telak bersarang di dada Gak Lemkun. Si anak muda itu mendengus tertahan, tubuhnya terlempar sejauh beberapa kaki dari posisi semula dan terkapar di atas tanah. Kili Soat sama sekali tak mengira kalau Gak Lemkun tak dapat menghindarkan diri dari serangannya itu, maka begitu serangannya mengenai sasaran, dia malah tertegun dan berdiri melongo di tempat. Uwak Gak Lemkun yang tergeletak di atas tanah itu muntah-muntah darah segar dengan susah payah ia merangkak bangun, kemudian dengan wajah penuh rasa dendam katanya dingin, pukulan yang sangat bagus. Pukulan yang sangat bagus. Kini aku sudah tak bertenaga lagi untuk melakukan perlawanan, hayo cepat bunuhlah aku dan rampas lencana pembunuh naga itu. Ucapan tersebut sangat menyakitkan hati Kili Soat, dengan suara gemetar katanya, Ki, kenapa, kenapa kau tidak mencoba untuk menghindarkan diri Gak Lemkun mendengus dingin? HMM. Jika aku dapat menghindarkan diri, sebuah pukulanmu itu pasti akanku balas. Tiba-tiba Kili Soat merasa bahwa gerakan tubuhnya sewaktu menghindar tadi meski tampaknya sangat aneh dan sakti, tapi sesungguhnya amat lambat, seakan-akan ia sama sekali tiada berkekuatan barang sedikitpun untuk melakukan perlawanan. Paras muka Kili Soat kontan saja berubah hebat, disiknya kemudian dengan suara gemetar, kau, kau, kau sudah tidak memiliki ilmu silat lagi tanpa rasa jori barang sedikitpun Gak Lemkun mengangguk. Ya benar. Sekarang tenaga dalamku telah punah sama sekali, maka bila kau menghendaki lencana pembunuh naga tersebut, jangan kau lewatkan kesempatan baik ini air mata mulai bercucuran membasai wajah Kili Soat. Katanya sambil menahan sesungguhkan, kau jangan salah paham, aku, aku tidak tahu kalau tenaga dalammu telah punah sama sekali, melihat gadis itu melelahkan air mata, Gak Lemkun malah tertegun dibuatnya. Apakah ia menyesal setelah salah memukul orang demikian ia berpikir. Tiba-tiba Kili Soat mengeluarkan sebutir pil dari sakunya, kemudian berkata, Gak Siang Kong, aku tidak bermaksud untuk merampas lencana pembunuh nagamu, kau jangan membenci diriku, aku betul-betul menyesal setelah melukaimu tadi, cepatlah telan butiran pil ini Gak Lemkun gelengkan kepalanya berulang kali, kembali ia berpikir, sungguhkah perkataan itu? Butiran air mata kembali jatuh bercucuran membasai pipi Kili Soat. Keluhnya dengan penuh kesedihan, apakah kau tak bersedia memaafkan diriku? Tiba-tiba Gak Lemkun menghelana pas panjang, ia memutar tubuhnya dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Sambil berjalan pergi, pemuda itu bergumam kembali, kalau memang kesalahan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja, aku tak akan membencimu, bagaimanapun aku sudah hampir mati, sekalipun diberi tambahan sebuah pukulan juga tidak menjadi soal setelah memandang bayangan punggung dari Gak Lemkun, lenyap di tempat kejauhan sana, tiba-tiba Kili Soat berjongkok lalu menangis terseduh-seduh dengan amat sedihnya. Isak tangisnya begitu menyedihkan hati seakan-akan jagat hendak ambruk dan dunia hendak kiamat saja, membuat siapapun bila kebetulan mendengarnya ikut merasa sedih. Tubuh Gak Lemkun bagaikan sesosok bayangan sukna gentayangan berjalan sempoyongan di bawah sinar rembulan. Sambil berjalan terus tanpa tujuan, dalam hatinya ia berpikir tiada hentinya, Gak Lemkun wahai Gak Lemkun, kau hendak mati di mana? Tempat manakah yang cocok bagimu untuk beristirahat sepanjang masa? Aai, Adik Peng, mungkin sudah lama kau nantikan kedatanganku, tahukah kau bahwa aku hendak datang? Apakah kau telah siap menjemput kedatanganku, Adik Peng, selama hidup hanya kau seorang yang mencintai, Adik Peng, cepatlah datang menjemput diriku. Selanjutnya kita berdua tak akan berpisah lagi untuk selamanya. Tiba-tiba ia menjadi sempoyongan, kemudian roboh terjengkang ke atas tanah. Sesosok bayangan tubuh yang ramping, dengan suatu gerakan yang amat cepat segera menerjang datang. Dengan wajah merah dadu ia bepong tubuh Gak Lemkun, ketika memandang wajahnya yang pucat ia serta nodadah yang membekas di ujung bibirnya, gadis itu merasa amat bersedih hati, ia menangis terseduh-seduh dengan suara lirih. Selang sejenak kemudian dengan paksa ia membuka mulut Gak Lemkun lalu menjejalkan sebutir pil ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, Gak Lemkun telah sadar kembali dari pingsannya. Dengan cepat pemuda itu mengendus bau harum semerbak yang aneh tersiar dari sekeliling tubuhnya, ia merasa ada sesosok tubuh yang lembut dan hangat memeluknya. Cepat ia berseru dengan suara lirih. Adik Peng, kau kah yang telah datang menjumpaiku? Tiba-tiba ia membuka matanya lebar-lebar, setelah mengetahui siapa yang berada di hadapannya, pemuda itu menghela nafas panjang. A-a-a-ai. Nonaki, aku tidak membencimu bisiknya. Ternyata gadis itu adalah Kili Soat. Setelah melukai Gak Lemkun dan menangis terseduh-seduh mendadak teringat olehnya bahwa anak muda itu berjalan dengan sempoyongan, karena merasa tak tega maka buru-buru ia menyusul pemuda tersebut. Setelah mendengar perkataan dari Gak Lemkun barusan, Kili Soat segera memesut air matanya dan menunjukkan wajah berseri, dengan wajah merah dan senyuman yang manis menghiasi ujung bibirnya. Ia bertanya lirih, siapa si adik peng yang kau panggil-panggil tadi Gak Lemkun merontah bangun dari pelukannya lalu bangkit berdiri, sahutnya sambil tertawa ewa.